Halo Hell Kid, apa kabar mantan anda? Semoga dia bahagia disana bersamanya WKWKWK Jumpa lagi bersama Reddy Argen, pakar tawuran bersertifikat DOT Kali ini kita masih bahas drama Korea super keren Penuh aksi baku jotos berjudul Holy Land yang rilis tahun 2012 Dikarenakan saya ada pertemuan antar galaksi bersama Thanos Buat nanam jagung di matahari Dan waktu sudah menunjukkan mepet sekali ya Jadi langsung saja, pasang irfonya Seduh kopi kalian sambil nyebat juga boleh cuy Dan selamat menonton Holy Land episode 2 Lanjutan dari kisah episode 1 Berkat sukses ngalain Jang Unsyok, petarung sewaan geng Gion Joho Nama Gang Yu alias The Hunter jadi tambah terkenal geng Doi sekarang mikir kalau ternyata kini banyak musuh Lo juga sih tong, tiap malem kelayapan cari masalah mulu Besok malemnya, Gang Yu lanjut mikir di apartemennya sambil buka FV buat cari banyak bun Pas lihat jam yang nunjukin pukul 7 malem Gang Yu mulai siap-siap cari mangsa lagi buat pelampiasan nafsunya Sambil jalan-jalan malem Gang Yu keinget waktu dirinya dibully sama preman jalanan Niat Doi sih sebenernya cuma ngebila diri Eh dia malah ketagihan nonjokin orang sampai sekarang Kata Gang Yu dalam hati Nonjokin orang buat dia semangat ngejalanin hidup Itu alasannya Gang Yu ketagihan jalan-jalan malem Kali ada aja yang mau cari ribut sama dia ya kan Sekian jam nak pusing-pusing kota Gang Yu disapa sama Sang Ho alias karisma Mereka ngobrolin kehidupan jalan yang sangat macho Lagi asik-asik ngobrol datenglah anak buah minggi ngajak ribut Nah ini yang dicari-cari dari tadi Napa lama amat leng-leng Sebelum gelut biasa Gang Ngebacot dulu ya kan buat formalitas Kata para cecungguk ini mereka nuduh Kalo karismanya itu sok ikut campur gak pake es Sama urusan Gang Gion Joho pas lawan hunter kemarin malem Karisma yang greget sama bacotan si cecungguk ini Langsung aja gelut Bacot mulu mah gak kelar-kelar Yuk gelut Saya ngajar anak buah minggi Karisma sama hunter segera cabut Soalnya anggota Gion Joho lain pada dateng ngejar mereka Setelah berhasil kabur dari kejaran geng Gion Joho Gang Yu nanya sama karisma Gimana caranya buat ngadepin kalo kita dikroyok musuh bro Karisma lantas ngejelasin kalo dikroyok cuma ada 2 pilihan doang lun Mau ngelawan apa kabur tergantung kondisi lo Sanggup apa kagak Dikira-kira sendiri aja lah Doi juga ngasih kritik sama Gang Yu tentang gaya gelutnya Meski Gang Yu ada bakat bela diri tapi gerakannya masih monoton kayak HP poliponik Kalo doi mau bertahan di jalanan Gang Yu mesti ngembangin gaya bertarungnya biar jadi HP Android Caranya ya si Gang Yu harus mulai ngelatih gerakan kakinya biar bisa ngehindah dari serangan lawan Gang Yu makin bingung dong Nah si karisma akhirnya kasih contoh sama si Gang Yu cara ngelatih gerakan kaki yang bener Lanjut di sebuah bar markas geng Jin Xiong Ho Seorang secuk bernama Gang Tai Shok gerget sendiri soalnya gengnya letoy Nggak gercep ngasih efek jeras sama Hunter Datanglah bos geng Jin Xiong Ho bernama Park Cheol Ong Yang sekelas mirip cak lontong Ngecek kerjaan anak buahnya Mikir Gang Tai Shok yang terkenal emosian minta izin sama si bos buat ngehacar Hunter sama karisma Cheol Ong yang tau kalo Tai Shok ahli bila diri Teckwondo Lantas ngejelasin kalo Teckwondo udah terlalu kuno buat pertarungan jalanan Si bos nganggep kalo tarung jalanan cocoknya pake tinju apa judo Soalnya gerakannya efektif Nggak kayak Teckwondo yang banyak ngandelin tendangan Buang-buang energi kata calontong Eh, Tai Shok yang denger penjelasan bosnya Nggak terima dong Teckwondo diremehin Doi mutusin buat nangis Nggak, nggak Canda Doi mutusin nantang duel bosnya Buat nunjukin kalo Teckwondo nggak kaleng-kaleng Kayak yang bos kira Si bos yang dulunya petarung tinju sama judo Nggak mundur pastinya Doi nerima tantangan si Tai Shok Duel Teckwondo vs Calontong dimulai geng Duel dimulai saudara-saudara Salon tepas telalu kopa pemirsa Salon tepas sepuda-puda Dia mulai mikir Seber belengan Jam Gising-gising 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 Esok paginya cerita lanjut di Bardium Karisma sama temennya ngobrolin duel Pak Chol Ung Lawan gang Tai Shok tadi malem Mereka denger kabar kalo Calontong dikau Pake karat leher sama Tai Shok Biasa mode sotoy lagi nih Si Karisma ngejelasin kalo Teckwondo Nggak cuma ngandelin tendangan doang Mereka juga ngelatih pukulan terutama serangan sabetan Mas 24 karat yang banyak diperumputkan Muak muak Cleopatra Kalo petarung Teckwondo mulai serius Serangan tangan mereka sangat fatal bro Buat aku aja minder apalagi leher lu Bisa stroke lu kena sabetan maut ini Karisma juga bilang kalo Tai Shok sebenernya rivalnya dulu Waktu masih sama-sama satu perguruan Teckwondo Kata Doi Tai Shok pertarung berbahaya Soalnya dia emosian dan meledak-ledak Lagi asik ngobrolin Tai Shok Mereka disapa sama bosnya Karisma Si pemilik Bardium Si bos yang sok akrab Nyindirin dua temen Karisma yang udah kayak pengangguran sukses Soalnya masih siang bolong malah sibuk nongkrong Sidiranya kena mental gak tuh Lanjut di taman kota Lagi-lagi gerombolan pengangguran Sibuk nongkrong sambil julitin geng Gion Joho Mereka ngosip kalo Gion Joho cuma menang duit doang Tapi jemput cewek dipanggang gak pake B Jemput cewek dipanggang Aduh Baunya anjir Yah lagi asik ngomong Gion Joho Oh Min Su dateng ngajar nih bocah pengangguran Si bos Oh Min Gi yang juga dateng malah ngebebasin pemuda tersesat ini Suruh pada pulang dah Yalah cemen 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 Min Su yang kecewa sama abangnya menggeliat Malamnya biasa Kegabutan Gang Yu makin ngejadi-jadi Doi ikut menggeliat kayak Min Su Buat latihan gerakan kaki yang diajarin garis boh Gang Yu yang rasa udah berhasil nguasain jutsu baru Disapa sama Jo malam itu Si Jo pingin mastiin kalo Gang Yu emang the hunter Doi berterima kasih udah diselamatin dari cengkraman Gion Joho waktu itu Emang dasar si Jo Dia nanya lagi dimana Gang Yu belajar tinju Gang Yu yang cupu ngejawab kalo dia belajar cuma lewat buku tutorial tinju Si Jo kaget lah Masa baca buku doang bisa jadi cupu Haha jadi cupu mah semua orang bisa Gang Yu ngejelasin lagi kalo dirinya itu baca buku sambil praktekin 5000 tinju sehari Waduh Yah kalo ditambah 100 kali push up 100 kali set up dan lari 10 km Kayak latihan jadi gak asing ya geng Nah Gang Yu lanjut curhat sama si Jo tentang siklus hidupnya yang kayak kalong Kalo udah jam 8 malam Doi harus cabut dari rumah Kok bisa gitu? Ya soalnya si Gang Yu ini setiap harinya berusaha ngehindar ketemu sama bokapnya Pas bokapnya pulang kerja sebisa mungkin Doi udah gak ada di rumah Pulangnya pas kalo si bokap udah ngorok Paginya juga gitu Pas bokap bangun si Gang Yu juga udah pergi ngelayap Gitu aja terus sampe kucing bertelor Alesannya Gang Yu itu minder sama si bokap Soalnya bokap lulusan kampus keren Kerja di perusahaan Bunafit Dan jadi bos disana Gang Yu ngerasa kalo dia cuma jadi beban keluarga Dan satu-satunya produk gagal dalam hidupnya si bokap Lagi asik ngobrolin hidupnya si Gang Yu Coi deh Han sama gengnya dateng cari keringet Nantangin Gang Yu rematch duel Wih asik nih gelut lagi Dan sekali lagi Si Jo yang cuma jadi beban disuruh cepetan kabur Daripada nyusain doang Dasar temen lemah Sebelum duel Gang Yu udah belajar dari pengalaman cidra kemarin geng Doi niat banget bawa perban Buat ngebungkus tangannya sebelum dikirim lewat pos Lo kira paketan Kayak biasa kita hadirkan komentator cadangan Sang Ho dan gengnya secara goib Buat siaran live Gak ada angin gak ada hujan Udah nongol aja mereka Wah cian setan tenan Cik 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 Dumpat lima naf Kembali lagi pemirsa bersama saya Valentino Cikma Kali ini duel terjadi antara gang Yu secupu versi taesok si 24 karat Dilihat pemirsa Dua petang pasang kuda-kudaan Sedikit nunggeng Cepet selana dan siap tancap-tancap Dua jumlah surat-surat Dua penyeran Dan semenendang Oh gang ngeroboh ternyata Dengan pemirsa Gang ngebakit lagi Mulai memantapkan kaki Yang terdik Dua petang pasang kuda-kuda lagi Gak ada yang menarik Dua petang pasang kuda-kuda lagi Gak ada yang menarik Oh Ternyata bapak Jangan pemirsa Gak ada hujung-hujung Mbak dingung Sempenung Sengpenung Kayak burung Kembali bertarung Apakah ia berhentung Gang Yu yang menangin duel ini Gak dilepas begitu aja geng Daihan sama gengnya Langsung gas ngeroyok doi yang lengah Yah kayak biasa Polisi pun dateng Buat bubarin Smackdown KW ini Berkat laporan dari si Jo Temennya Gang Yu Gang Yu sama Taesok Yang ketang ke polisi Akhirnya dibebasin Berkat bantuan dari Sang Ho Yang minta tolong bosnya Buat bebasin mereka Gang Yu yang baru bebas Diajak Jo mampir ke rumahnya Buat istirahat Mereka ngerencanain hangout Lagi besok Esok harinya di bioskop Wuhuu Nonton nih nonton Gang Yu yang diajak nonton Malah tegang Karena ada dua cewek Super anget Kayak bakpao terminal Biasa doi pamit pergi ke WC Buat nyabun dulu Biar lega geng Eh pas di depan WC Gang Yu malah ketemu lagi Sama si Jang Un Presiden Korea Utara Gang Yu yang ngerasa salah Udah ngehajar Jang Un Tempoh hari Lantas minta maaf geng Biar rumahnya gak diledakin Untung Jang Un udah gak dendam Dan mencet tombol nuklir Dia ternyata respect Dan mutusin berteman Sama si Gang Yu Karena waktu udah mepet Buat ngecrot di bioskop Jang Un pamit cabut Buat kencan Sama cem-cemannya lagi Selesai nonton film Si Gang Yu sama Sang Mi Cuma bisa liat Si Sang Mi yang udah napsu sama Gang Yu Masih tetep aja dicuekin Sikopat culun ini Habis belajar mereka nongkrong di cafe Gang Yu dimarahin sama Joe Soalnya dia kelewat polos Gak punya inisiatif Buah bar-buah sama si Sang Mi Akhirnya Joe tambah putus asa Buat jodohin Gang Yu The Sabuners Esok harinya di tempat pasar malem Gang Yu sama Joe dateng kesana Buat minta maaf Udah bikin Taesok cedera Taesok yang sadar Kalau Gang Yu sebenernya orang baik-baik Langsung maafin Gang Yu Dan gak naruh dendam lagi Doi ternyata juga udah keluar Dari geng Jin Xiong Ho Soalnya habis kekalahan kemarin Bukannya disupport Eh malah dimusuhin satu geng Taesok yang salah menilai The Hunter Ngajak Gang Yu buat collab jadi youtuber Hahaha Ralat Collab jadi partner Buat ngalahin Jin Xiong Ho dan Gion Jo Ho Kalau bahu Doi udah sembuh nanti Kata dia biar kota mereka bersih Dari aksi premanisme Eh emang lo kate gubernur pate gading Lagi serius bas pergerakan liar Dateng lagi cecungguk Jin Xiong Ho Nyari Taesok buat dihajar Gang Yu yang ngeliat kondisi Taesok Lagi cedera Mutusin maju bilain rivalnya kali ini Itung-itung sambil test drive Hasil latihan gerakan kaki kemarin Salam Orangia Ufui Salam Orangia Ufui Salam Orangia Eh si Akhir cerita Taesok gak bosen-bosen Balik nawarin Gang Yu collab Buat ngancurin gangster kota Tapi Gang Yu yang lagi belajar bersosial Nolak tawaran ini Doi pinginnya mereka berteman Tanpa tedeng aling-aling Wih cerita yang sangat humble re Pesan moral di episode kali ini Mus Kalau kamu minder sama bapakmu Maka menggelandanglah Siap kan Akhir kata soh di gelandangan Oeh Genji Ike 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 Yamate Genji Salam Orangia Pesan Mereka S S S S S S S selamat menikmati